curhat ke orang itu orangnya malah kayak balik kayak adu nasib gitu ya mas Halo teman-teman di Squat Shop, we call you grow jadi kali ini kita akan bedah buku lagi dari buku bagaimana mencari kawan dan memengaruhi kawan lain dari Delicamage oke jadi kita sekarang sudah sampai di bagian 3 yang sedulunya bagaimana mencari kawan-kawan lain mengikuti cara berbeda anda dan kita sudah sampai di bagian 10 yang berjudul membawa yang semua orang suka jadi di bagian 10 ini membawa yang semua orang suka jadi cara gimana kita membawa orang tapi tanpa membuat mereka itu benci jadi kadang kita kalau membawa itu nggak suka malah kita ngegel jatuhnya nanti belakangnya oke jadi disini aku sepa bersama dua teman guru ini Halo aku Laila, Halo Amel oke jadi di bagian 10 ini ada contoh apa sih kak Laila oke dari bab yang saya baca ini dan selatu kisah yang menarik sih bagi saya itu dari sisanya Lorde, Norr Slate, dia menemukan bahwa kutunya itu sering dipajang dan dia sendiri tidak ingin sebenarnya karena kutunya itu dipajang atau perlu dipublikasikan nah dia mengubah kata-kata dari mengubah kalimat dari yang awalnya ya tolong jangan publikasikan kutu saya yang saya tidak suka hmm menjadi mengubahnya dengan kalimat yang lebih aware yang lebih apa ya semua kelahan iya lebih kelahan-lahan ya pesannya dia mengatakan tolong jangan publikasikan kutu saya karena kutu saya tidak suka jadi disini kita bisa belajar bagaimana kita merangkai kata-kata tentang pengawin lawan bicara kita untuk menangkap pesan dari kalimat tersebut jadi ini ya kabar kayak dia mengambil sisi yang lebih emosional gitu ya di kariranya jadi ya mungkin si editor jadi publisher itu oh iya ya mungkin aku harus ngambil foto lain atau berada ini kait scene lagi atau gimana terus kalau dari kalimat itu ada ini dari aku aku tuh bahasanya dari cerita John dia tuh apa ya lebih berhati-hati untuk berbicara juga sama yang disampaikan kata Mbak Layak tadi cuman disini contohnya dia nggak mau kalau anaknya tuh apa di foto-foto karena kan disitu fotografer tuh sedang mengambil foto anaknya gitu ya si Johnny tuh nggak mau kalau anaknya tuh di foto-foto nanti ke publis gitu loh iya oke oke jadi nggak mau kalau anaknya sering ke publis gitu terus apa yang dia lakukan yang muncul ke mata Mbak Layaknya iya dia berbicara ke fotografernya tadi kalian tau bagaimana anak-anak itu kalian juga mempunyai anak-anak sebagai di antara kalian dan kalian tau kalau terlalu banyak publis untuk anak-anak itu tidak baik gitu iya gitu jadi lebih ke kayak apa ya cara berbicaranya tuh lebih di apa perbaiki gitu loh guys tanda tiga biar nggak menyinggung orang juga kan berarti hampir sama ya kayak kayak sesuatu yang di ceritain sama Kak Layla dia pakai kak Layla di tempat surah lagi oke mungkin ada di buku dari bab ini ada yang rilas nggak nih Kak Layla mungkin pernah ada cerita-cerita gitu kalau dipikir-pikir lagi sih akhirnya banyak yang rilas sih sama pembina sehari-hari terutama tentang bagaimana kita berkomunikasi dengan orang lain ya jadi kan di bab ini saya melihat bahwa kita dihasilkan buat tidak sudah menyinggung orang lain bagaimana orang lain dapat lebih santai ketika kita berbicara nah itu keadaan ketika nongkrong atau mungkin ketika teman jurha kita memberikan saran kemasukan ada yang harus hati-hati nah itu sering diakbitasikan dalam bunyi yang tersebut gitu iya sih kalau diri aku sendiri juga sering gitu misal kan aku punya adik ya misal mau ngasih tau dia sesuatu sesuatu seringkali itu salah penyampaian dia menghimbau tapi dengan cara ya biasa lah kalau misal keadaikan kayak eh jangan gitu jangan gitu tapi sepertinya nanti dia semakin nyaya semakin lakukan hal itu ya mungkin dari buku ini ini juga sangat sih mungkin kita menghimbau orang itu harus datang lagi agar kenal kenal dan dia gak bersinggung kalau dari kamu kalau dari aku sih lebih kayak yang disampaikan Mbak Laila sama Mas Ita ya kalau berbicara sama orang itu lebih hati-hati lagi apalagi ketika biasanya kan banyak ya teman curhat gitu nah itu lebih baik kita kayak menjadi pendengar dulu gitu loh Mas menjadi pendengar yang baik dulu nanti setelah itu baru kita kasih kayak masukan gitu tapi dengan apa ya bahasa atau mungkin kalimat yang segeranya gak bikin dia tambah kayak pusing lagi gitu ya kan kan ketika kita misal curhat ke orang itu orangnya malah kayak balik kayak adunasi gitu ya ya kan nah itu dihindari dari hal-hal yang gak gitu oh iya Mas sekarang kan udah 2023 ya jamannya udah modern nih buat temen-temen yang punya usaha apa ya all shop ya Kak ya yang punya usaha all shop maupun toko-toko gitu kalian bisa banget nih upgrade ke produk-produk yang lebih canggih lagi ya Kak kayak bisa kalau misal kirim paket tuh harus pakai ya resi kayak apa resi manual gitu udah 2023 masih kalian bisa langsung aja cek toko kita ya Kak kita banyak banget pokoknya mungkin di Marketplace kalau dari temen-temen males buat keluar nah bisa langsung cek Marketplace kita kita ready di seluruh menempat Indonesia ya ya oke jadi sekian dari podcast ini semoga ada yang bisa temen-temen ambil sekian dari kami Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih